Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam program resapi Renungan Sapaan Iman GKC Marko Yudan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami menghadap kehadiratmu, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaanmu. Semalam engkau telah lelapkan tidur kami, dan pada pagi hari ini engkau bangunkan kami dalam keadaan yang segar. Bapak, sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit firmanmu. Berbicara lah kepada kami melalui firmanmu, karena firmanmu belita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendakmu di dalam seluruh kehidupan kami. Bapak, kami orang berdosa, kiranya Bapak mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Matthew 1 ayat 18-25. Matthew 1 ayat 18-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus, sebelum mereka sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau menyemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menyerahkannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan dan berbahagiarah mereka yang mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Amin. Ayat Nas pada pagi hari ini diambil dari Matthew 1 ayat 24 dan 25 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengannya. Sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Judul pada renungan pagi hari ini adalah Kasih yang berkorban. Sejenak, mari kita bayangkan apa yang dirasakan Yusuf ketika mengetahui kehamilan Maria di luar nikah. Perasaan kaget, marah, kecewa, dan bingung pasti tercampur aduk saat itu. Awalnya, Yusuf berencana untuk menyeraikan tunangannya itu diam-diam. Tapi urung dilakukannya setelah malaikat Tuhan menjumpainya dalam mimpi dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Yusuf tak hanya seorang yang tulus, namun ia juga seorang yang bersedia berkorban dengan menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf juga rela menahan kenikmatan jasmaninya dengan tidak berhubungan badan dengan istrinya itu selama mengandung bayi Yesus. Yusuf rela mengorbankan segala sesuatu untuk mengasihi dan melayani Maria hingga ia melahirkan. Kasih yang sejati adalah kasih yang bersedia berkorban. Yesus berkorban dengan meninggalkan tahtanya, mengosongkan dirinya menjadi manusia, dilahirkan di tempat hina, dibesarkan dalam keluarga sederhana, bersedia ditolak, dan dihina dalam pelayanan, bahkan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Semuanya itu dilakukannya karena kasih sejatinya kepada manusia yang berdosa. Kasih yang berkorban yang diteladankan Yesus dan Yusuf mendorong kita untuk melakukan refleksi diri berkaitan dengan harga diri. Dalam pelayanan yang kita lakukan, tak jarang kita direndahkan, ditolak, disalah mengerti, dan dijelah. Apakah kita memilih untuk tetap setia melayani Tuhan? Ataukah kita memilih mundur karena hati kita terluka? Tetap setiakan kita mengiring Kristus, sekalipun kita harus banyak menderita. Karenanya, ketika harga diri kita benar-benar direndahkan, akankah kita tetap memilih untuk tetap setia mengasihi Tuhan dan melayaninya? Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akhili resapi pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan alam Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadiratmu Bapak, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaanmu di mana pada pagi hari ini kami telah merenungkan sedikit firmanmu. Jadikan firmanmu sebagai landasan kami di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari mulai pada saat ini. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Putramu yang Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.